Iris Bella tegaskan ogah dikasihani meski kini jadi tulang punggung. Iris Bella mengaku kini dirinya menjadi tulang punggung untuk menafkahi kedua anaknya. Pasca bercerai dari Amar Zoni, Iris Bella harus menghidupi keluarganya dengan kembali lagi main sinetron. Namun, Iris Bella tak keberatan jika disebut tulang punggung sebab sudah mencari nafkah sejak belia. Aku udah biasa sih, aku udah banting tulang dari umur 14 tahun ya, ucap Iris Bella dikutip dari Youtube SCTV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Jadi kayaknya bukan suatu hal yang baru untuk aku, sambungnya. Meski begitu, Iris tak mau dikasihani karena statusnya itu. Ia berujar bahwa apa yang dijalaninya kini adalah cobaan yang diberikan oleh Tuhan. Ta'a Allah juga memberikan cobaan pasti kepada orang-orang yang sanggup menjalaninya, jelas Iris. Jadi ya aku gak perlu dikasihani kok, tuturnya. Iris Bella hanya meminta doa untuk kelancaran rezekinya. Perempuan 28 tahun ini hanya perlu doa dari masyarakat saja. Aku butuh doa dari masyarakat semua, doain. Tapi kalau dikasihani gak kok, Alhamdulillah sampai saat ini banyak banget kemudahan, pungkasnya. Kerinduan Amar Zoni terhadap dua anaknya. Kondisi terkini diungkap adiknya mantan suami Iris Bella, Amar Zoni. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!